Meluncur KTKP, siap, 86 Hari ini saya melakukan patroli bersama dengan anggota Satlantas Polres Depok di wilayah hukum Polres Tadepok Pak sebenarnya jalur ini kan termasuk jalur KTL kan ya Pak? Jalan Insinyur Haji Juwanda termasuk kawasan KTL, kawasan tertib berlalu lintas Yang mana setiap pengguna jalan yang lewat jalur jalan ini, jalan Haji Juwanda Depok ini harus mentah di peraturannya Dan ketika kami melanjutkan patroli ke jalan Raya Bogor, kami menemukan dua orang yang sedang berboncengan Dan salah satu orang tersebut tidak mengenakan helm Segera kami memberhentikan dua orang tersebut Maaf mengganggu perjalanannya Oh gitu, tapi kenapa ibunya malah enggak pakai helm? Ini enggak boleh, benar-benar operasi Oh masa enggak boleh? Kenapa enggak naik ke angkutan umum aja, Bu? Biar cepat Biar cepat? Berarti bisa dong naik ke angkutan umum ya? Biar cepat, berarti bisa dong naik ke angkutan umum ya? Oh gitu, kapan dioperasinya? Kemarin Kemarin, Senin Sim sama STNK-nya ada? Ya kalau memang ibu ini habis melakukan operasi mata, sebaiknya tidak menggunakan motor Harusnya bisa kan, menggunakan angkutan umum Sim sama STNK-nya ada? Coba lihat sebentar S.I.S.P. Nah, STNK aja Sim-nya enggak ada Jangan lupa Bisa pros kedua lagi Pokok-pokok kembang sejalan Iya, ibu kan senang pendapatkan Emang untuk belakang Bu, ada SIM-nya enggak? Enggak ada SIM juga Wah, kayaknya lebih beratuh deh ada SIM Lalu kan? Ya udah Gini, tadi alasannya sakit mata kan, memang gak boleh pakai helm. Ya udah bu, jangan bu, jangan, udah gak usah bu. Tapi ibu gak punya SIM, pajaknya juga mati. Jadi biar diurusin, kami tilang ya bu ya. Nah, kalau gak kami tilang, ibu gak akan ngurusin SIM dan ibu juga gak. Gak ada jaminan tapi bu dengan saya. Bentar aja, kita tilang biar nanti bisa, iya. Iya, gak usah adinya. Gak apa-apa ibu yang ambil. Bukannya kami tidak bersimpati dengan ibu-ibu ini, tapi kami melakukan hal tersebut juga untuk kebaikan dari ibu-ibu ini. Ya ibu ini sudah melakukan dua pelanggaran. Yang pertama, membonceng seseorang yang tidak menggunakan helm. Yang kedua, tidak memiliki SIM. Jadi, kami harus menindak tegas dengan memberikan tilang. Kami sempat melakukan pemantauan dari pelanggar-pelanggar yang kami temukan di kawasan tersebut. Dan rata-rata itu tidak memakai helm. Kenapa sih mereka tidak menggunakan helm? Padahal jalur atau jalan tersebut merupakan jalan utama menuju ke beberapa wilayah yang notabene-nya cukup ramai. Dimatikan sebentar, distandarkan motornya. Kau kenapa Pak kami berhentikan? Ngerasa gak? Setelah kami hentikan, ternyata pengendara ini sebenarnya membawa helm. Nah, ini kenapa helm di sini? Yang dilindungi motornya apa? Kepalanya masnya? Nah, kenapa tadi di taruh di sini? Bawa surat-suratnya? Ada SIM sama STNK? Dimana STNK-nya? Kenapa gak dibawa kemana-mana? Plat motornya kemana? Nah, bisa minta tolong gak? Ada yang bawain. Ya, teleponin ya, bawa ke sini. SIM sama STNK-nya. Nah, kenapa sih helmnya tadi di taruh di sini? Kenapa gak dipakai aja? Ya, tadi pas di lampu merah, saya copot lagi. Nah, berarti di lampu merah tadi ada polisi ya? Kenapa sih di lampu merah dipakai? Kenapa pas di lampu merah dipakai? Ada polisi. Terus habis itu polisinya gak ada, copot lagi. Iya? Nah, gitu. Sejujur. Tersebut mengaku bahwa tadi sempat dipakai ketika ada polisi. Tetapi ketika sudah melewati polisi tersebut, helmnya dicopot kembali. Kalau jatuh itu, milih ada polisi apa enggak? Kalau bisa jatuh itu? Enggak kan? Enggak tentu ada polisi atau enggak kan? Nah, harusnya dipakai terus. Nah, bagus kalau ngaku salah. Dia sempat mengutarakan bahwa dia nantinya ingin menjadi seorang polisi. Kalau memang dia ingin bercita-cita menjadi seorang polisi, harusnya dia harus disiplin dimulai dari dirinya sendiri. Berenang lari. Berenang lari. Tapi semuanya dari naik, biar naik banget dan cepat dari akal ya. Oh iya, boleh amin. Kita doakan, masuk. Nanti kita hormat. Karena banyaknya kesalahan yang dilakukan, jadi kendaraan ini harus kami amankan. Dari patroli kali ini, kami banyak sekali menemukan para pengendara yang tidak memakai helm dan juga tidak memiliki sim. Tidak ada salahnya kalau kita akan berkendara, kita harus melengkapi kelengkapan kendaraan kita, baik itu surat maupun fisik seperti helm dan juga kita harus siap mematuhi segala peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Karena itu demi kebaikan kita bersama. Terima kasih telah menonton.